Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 pada hari minggu pekan lalu membawa optimisme di kalangan pelaku usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun sebelum vaksinasi dilakukan, pelaku usaha tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Upaya pemerintah mendatangkan vaksin COVID-19 mendapat apresiasi kalangan dunia usaha. Kedatangan vaksin diakini menambah optimisme percepatan pemulihan ekonomi. Namun kedatangan vaksin bukan jaminan kasus COVID-19 akan hilang. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketanaka Kerjaan dan Hubungan Industrial Anton Jisupit mengatakan, masih ada persoalan yang harus dihadapi setelah kedatangan vaksin COVID-19. Di antaranya peta jalan vaksinasi, distribusi vaksin, hingga sosialisasi pentingnya vaksinasi. Menurut Anton, kalangan dunia usaha masih menunggu langkah konkret pemerintah terkait vaksinasi. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus juga betul-betul disosialisasi. Jadi jangan merasa karena sudah ada vaksin akan normal. Bahwa vaksin akan membantu iya, tetapi jangan terus kita bersikap bahwa ini masalah sudah beres. Dan jangan lupa, vaksin ini hanya diberikan kepada orang yang masih sehat. Dan bagaimana yang sudah sakit kan. Saat ini proses vaksinasi tengah dikerjakan holding BUMN Farmasi PT Bio Farma yang ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Direktur Utama Bio Farma, Honek Stibashir, mengungkapkan 1,2 juta dosis vaksin yang tiba minggu pekan lalu berasal dari Sinovac, perusahaan vaksin Tiongkok. Pengujian mutu vaksin COVID-19 Sinovac tengah dilakukan Bio Farma bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka vaksinasi dapat dilakukan. Dilihat dari timeline ataupun proses pengembangan, calon vaksin COVID-19 dari Sinovac termasuk 1 dari 10 kandidat yang paling cepat yang sudah masuk ke uji kini start 3. Kemudian dari sesi platform ataupun metode pembuatan vaksin, ini menggunakan platform inactivated ataupun virus yang dimatikan yang sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. Dan platform tersebut sudah dikuasai oleh Bio Farma. Faktor penentu lainnya adalah sistem mutu yang dimiliki oleh Sinovac yang sudah diakui oleh Badan Kasatan Dunia ataupun WHO. Dalam perjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, terdapat juga transfer teknologi dalam hal pengujian-pengujian yang dibutuhkan. Setelah kedatangan 1,2 juta dosis vaksin, pemerintah akan mendatangkan lagi vaksin sebanyak 1,8 juta dosis vaksin. Tahap selanjutnya didatangkan lagi 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku. Meski vaksin sudah datang, namun pemerintah meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.